Halo teman-teman eh ini saya mau mau coba main game game online Mobile Legends dengan aplikasi Octopus jadi dengan aplikasi Octopus ini bisa mainin game apa aja pakai gamepad saya coba saya sudah install Octopus nya kemudian saya cari kemudian saya cari Mobile Legends nya saya download dari Playstore ya Mobile Legends nya setelah terdownload kita kita download lagi game Free Fire Coba kita download game Free Fire nya Free Fire Battleground install ya lagi di download Free Fire nya disini saya gunakan HP Asus Zenfone Go ini HP jadul sebenarnya HP lama yang saya punya satu-satunya tapi bisa main Mobile Legends bisa main Free Fire bisa main rule of survival ini RAM nya pun cuma 1GB setelah terdownload semua game nya ya di Mobile Legends dengan Free Fire kita buka aplikasi Octopus nya terus kita add aplikasi game nya kita add Mobile Legends add lagi kita cari Free Fire nya terus kita add aplikasi game nya kita add Mobile Legends sebelumnya sebelumnya kita koneksikan dulu gamepad dengan HP nya tekan tombol home plus X bersamaan sampai dia ketip-ketip begini sudah terkoneksi terus terus disini ada ujungnya ada mata yang timbul ini Octopus nya nah nanti ada muncul seperti ini ini pengaturan ke mapper nya nanti setelah game nya muncul baru kita setting karena saya nggak bermain game Mobile Legends jadi saya apa baru main kita mulai dari awal lagi tutorial nya segala macem saya kerasin dulu suara nya nah di tutorial nya ini kita masukin disini disini ada keterangannya nah kita klik joystick nya kita taruh disini kemudian ini 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 joystick nya ada dua ya karena kiri kanan kan jadi ini kita hapus aja terus ini key A nya kita taruh disini kita tekan tombol A kemudian disini kita tekan tombol X lagi 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 tombol Y lagi tombol B terus ini kan ada tanda kita masuk lagi kita tekan tombol R1 di atasnya kita ke arahkan kita tambah lagi tekan R2 di atasnya di tes oke oke ini kurang pas oh salah malah ke kanan ini kita hapus jadi yang ini di hapus yang pertama yang kedua kita pakai tekan A nah ini ada lagi ini tambahannya kita cari lagi tekan tombol bawah kali ya terserah sih suka-suka suka-suka kalian mau atur seperti apa ada lagi ini karena sudah kelihatan semua terima kasih kurang lepas mudah kan menggunakannya kita coba tim freefire nya untuk main freefire nya kita masuk lagi ke aplikasi octopus nya masuk freefire kita play oke kalau sudah masuk waktu itu bluetooth nya saya matikan tadi saya nyalain dulu untuk pengaturnya sama saja seperti yang tadi ini ya mungkin kalau sudah masuk game baru kita bisa tahu sudah muncul caranya kita mulai settingan disini tembaknya kita pakai tombol A kemudian di arah pakai tombol X tunduknya pakai tombol Y apa itu loncat di setting klik setting layah mudah kan terus kita coba pakai joystick satu lagi kayaknya kita nggak bisa mengarah kesini gini selesai tutorialnya cuman kekurangan dari aplikasi octopus ini dia tidak bisa connect ke google play tidak bisa connect ke facebook tidak bisa connect ke akun kita yang lama jadi kalian saya ya harus mulang dari awal dia harus diulang dari awal mainnya game nya entah mobile legend entah itu apa jadi saya sarankan kalau menggunakan aplikasi aplikasi octopus ini cukup main game game offline game offline yang biasa lah standar bukan game online seperti ini mungkin lebih seru itu saja kekurangannya octopus ya selebihnya ini aplikasi sangat bagus banget direkomendasikan buat game offline bukan game online yang harus login ke akun akun kita akun lama terima kasih sekian tutorial dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati